Dr. Aldila, ini yang juga sebetulnya menjadi penasaran kita bersama, kan kudus sebelumnya sudah mengalami kondisi yang sama sebelum pati, tapi Anda bilang tadi kudus sudah lebih baik kondisinya sekarang. Kemudian apa yang bisa diambil dari pati, dok, untuk kondisi kudus tadi, diaplikasikan di pati sendiri? Pati kudus itu kan kemarin memang pertama, sehingga dapat konsum yang besar dari pusat sampai Panglima dan Kapolidakang. Yang saya lihat memang di mana itu, kudus itu yang dilakukannya adalah dihulunya, penularan yang ditekan. Nah ini bagus juga, ini dia bagus, sangat baik bahkan ya. Jadi kan makanya di sana ada lockdown, RTRW ditongkrongin, yang tempat keramaian ditongkrongin, nggak rame, ditutup dan sebagainya. Bahkan kotanya pun kemarin sempat ditutup, kan. Lalu kemudian yang kedua, yang isoman-isoman, yang bandel-bandel sampai masih ada ditunggu dan sebagainya, dikirim tuh ke Donohudan, gitu kan ya. Sama truk TNI, gitu. Nah itu upaya-upaya untuk supaya menurunkan penularan, gitu kan. Nah, itu hulunya tuh. Nah hilirnya itu, apa namanya ya, menurunkan tenaga nakes bantuan tuh, ada relawan dari provinsi untuk yang kudus. Jadi, ada dua sisi yang dilakukan di kudus. Satunya, hulunya diintervensi, yaitu penularan diturundan, dicegah, yang isoman dikirim ke Solo, Donohudan. Dan yang di hilirnya, yang di muaranya, di rumah sakitnya dibantu relawan. Jadi emang seperti yang kami sudah lakukan, yang kami mintakan, gitu. Jadi, barangkali itu yang bisa dilakukan juga buat mati, gitu. Begitu, Mbak. Terima kasih.